Salam sejahtera, salam hiburan semua, selamat datang ke channel berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita hiburan tanah air. Saudara dan saudari semua, terutama sekali subscribe channel ini, untuk hari ini, kali ini saya ingin kongsikan kepada anda satu berita yang dipetik daripada satu sumber kosmo online. Sebelum saya teruskan perkongsian berita pada hari ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dengan menunjukkan butang lonceng notifikasi, supaya anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Tanpa membawa masa lagi, saya akan teruskan perkongsian pada kali ini. Dimana mahkamah telah mengeluarkan satu kenyataan ataupun perintah berkaitan dengan Samsul Yusuf berjaya beroleh perintah injaksi kali kedua. Di sese alam pengarah film, Samsul Yusuf berjaya mendapatkan perintah injaksi lanjutan terhadap istri pertamanya itu Putri Sarah Liana Megat Kamarudin di Mahkamah Tinggi Syariah. Perintah injaksi lanjutan itu merupakan injaksi kedua yang dimohon oleh Samsul yang mana permohonan itu dibuat sesara ekspat sebelah pihak. Semalam, Hakim Syariah Abdul Halim Abdullah menolak permohonan Samsul untuk melanjutkan injaksi pertama yang diperolehi pada 27 April lalu yang akan temat pada 27 Mei semalam. Terdahulu pada proseding hari, pertama dihadapan Hakim yang sama Samsul hadir diwakili peguam-peguam Syariah Azmi Muhammad Rais dan juga Nur Hidayah Muhammad Syariah. Berdasarkan perintah baharu injaksi tersebut itu Putri Sarah dihalang, dilarang, dan ditegah sama sekali untuk memuat naik, mengeluarkan, menulis, menerbit, menyebarkan, menghebarkan, atau menyalurkan sebarang keterangan berhubung ke secerai dan yusus pasangan itu dalam apa jua bentuk dan medium. Perintah tersebut berkuat kuasa dari hari ini hingga ke 8 Jun nanti. Pada 8 Jun itu, mahkamah akan mendengar permohonan injaksi secara kedua-dua belah pihak yaitu intepat. Semalam, mahkamah rendah Syariah Kuala Lumpur dimaklumkan, tiada ruang untuk Samsul dan Putri Sarah untuk berdamai dalam kemelut rumah tangga mereka itu. Sebelum ini, pada 24, Mahat selalu selepas proses JKP yang berlangsung di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Putri Sarah atau nama sebenarnya itu ialah Putri Sarah Liana Megat Kamarudin yang berumur 38 tahun mengatakan proses itu gagal menemui jalan penyelesaian. Apabila Ektos itu berkata, tiada perkara yang perlu dirundingkan ataupun dibincangkan lagi, memandangkan hatinya telah tertutup untuk berdamai selepas nekat mahu bercerai dengan suaminya. Dan antara alasan dikemukakan Putri Sarah selaku plentif untuk bercerai, ialah sudah tiada persepahaman dan telah berlaku sekak, kebelahan berpanjangan. Serta tidak lagi dapat hidup bersama sebagai suami istri, menurut hukum Sarah seperti mana sedia ada. Samsul atau nama sebelumnya itu Muhammad Samsul Muhammad Yusuf yang berumur 39 tahun pula selaku defendant sebelum ini enggan menceraikan istri pertamanya kerana yakin rumah tangga mereka boleh diselamatkan lagi selain masih menyimpan perasaan sayang terhadap Putri Sarah istri pertamanya. Dan pada 18 April lalu, saman terhadap Irakazara dan pengurangan jumlah tuntutan nafkah anak antara yang menjadi penghalang kepada penceraian di antara Putri Sarah dan suaminya pengarah Samsul Yusuf. Dan pasangan itu sepatutnya merikutkan persetujuan penyelesaian yang dikatakan telah dicapai dalam satu pertemuan yang mana Samsul juga akan melepaskan talang terhadap Putri Sarah pada hari tarik tersebut yang seperti mana ditetapkan oleh mahkamah. Namun Putri Sarah memfailkan cerai terhadap Samsul mengikut seksion 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam wilayah-wilayah Persekutuan 1984. Saudara dan saudari semua untuk rekod antara pasangan selebriti ini mereka berkawin pada 8 Mac tahun 2014 dan hasil perkawinan mereka dikurniakan dua cahaya mata yaitu Saekul Islam yang berusia 6 tahun dan juga Sumaya yang baru berumur 4 tahun. Saudara dan saudari semua sudah sekian lama perbalahan ataupun kemelut rumah tangga yang sedang dihadapi oleh pasangan ini namun pada kali ini angat diperkatakan oleh setiap sudut lapisan masyarakat netizen-netizen Malaysia khususnya apabila pada Januari tahun ini Samsul Yusuf mengaku bahwa dia telah bernikah berkawin dengan istri keduanya itu iaitu Ira Kazar anak kepada pelakon veteran Malaysia iaitu Kazar Saishi yang mana mereka dikatakan berkawin di Thailand jadi saudara dan saudari semua yang dikasih dalam channel ini itu sahaja berita ataupun perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda semua hari ini jadi jangan lupa like, cek, komen, dan subscribe channel ini dan menekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa dan untuk subscribe channel ini yang senantiasa menyokong ataupun support channel ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua saya hanya mampu berdoa sebagai penghargaan kepada anda semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan apa juga pekerjaan yang anda lakukan semoga memperoleh hasil yang baik dan juga apa yang anda inginkan semoga dipermudahkan segala urusan anda itu sahaja sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita yang saya akan kongsikan kepada anda semua dalam channel berita Malaysia Kini TV ini sekian dan terima kasih jumpa lagi semua sub indo by broth3rmax